Halo Google Drive! Kami dari Lightgivers Community. Nama saya Deddy dan... Saya Felicia Kawi. Dan sekarang kami akan membahas Zodiac Forecast 2018. Oke, untuk kamu yang berjodiac Sagittarius, gimana, Fel? Tahun ini tuh relatif beruntungnya buat kalian ya. Dalam aspek rejeki, karir, pendidikan. Tapi, kalian tuh masih trauma sama masa lalu. Biarpun kalian sekarang udah mencoba move on. Oke, jadi kamu harus hati-hati nih. Karena kesempatan kamu yang bisa ajak kamu dapet nih, Bisa tiba-tiba batal atau gagal. Karena kamu masih terbayang-bayang kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi, kalian harus belajar move on nih, gengs. Bener banget. Terus, untuk tahun 2018 ini tuh adalah kesempatan yang sangat besar banget Buat kalian bisa memperbaiki hidup kalian. Misalnya, sebelumnya di 2017 kalian merasa kecewa sama diri sendiri. Kalian belum melakukan hal yang terbaik. Tahun 2018 adalah kesempatan yang sangat baik Buat kalian memperbaiki semua itu. Bisa aja dengan kayak belajar yang benar. Misalnya, kerjanya lebih giat lagi. Atau bisa berbakti pada orang tua. Banyak banget kesempatan yang terbuka buat kalian 2018 ini. Iya, tapi tetep inget ya. Jangan sampai rahmat masa lalu itu membuat kalian jadi gagal. Pokoknya intinya move on. Move on. Oke. On the profile, kalian pada Sagittarius. Untuk yang single, apa fel? Move on. Aduh, kalian nih ya. Ke Sagittarius nggak move on move on deh. Sampai tipsnya juga tahun baru loh. Ini masa move on. Pokoknya tipsnya untuk yang single, kalian harus move on. Jangan sampai teringat-ingat lagi nih yang dulu-dulu gitu kan. Ingat loh kalau misalnya masih banyak yang lebih baik. Iya nggak sih fel? Masih banyak lebih baik dan lebih berkualitas. Betul. Nah untuk yang udah punya pasangan, kalian harus memperbarui komitmen. Contohnya gimana tuh fel? Contohnya misalnya kalian udah pacaran berapa lama dan kalian mulai merasa kalian menjauh each other. Kalian harus mulai punya quality time berdua lagi dan mulai membicarakan kalian punya komitmen lagi masing-masing. Kayak prioritas hidup kamu apa, prioritas hidup aku apa dan kita mungkin bisa satuin jadi supaya kita bisa serius lagi. Iya, supaya nggak basing hubungannya. Bring some spark to your love lah. Oke, untuk kamu bagi ambar Zodiac Sagittarius, rejeki kamu itu lumayan lancar ya? Lancar banget sampai dari yang halal sama yang nggak halal loh bisa dapet juga. Oh, tapi tentunya kalian harus pilih yang halal ya gengs. Jangan sampai pilih yang nggak halal. Karena nantinya akan berbalik. Bakal balik lagi sama kita. Terus buat karir di sini tahun ini tuh buat lebih ke kamu belajar hal yang baru. Jadi saran dari kita buat kalian sekolah lagi, lanjutin sekolah yang putus. Thank you for watching. Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya Zodiac. Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. So, thank you so much for watching. Bye! Thank you so much for watching. Bye!